Di balik keajaiban Natal bersama Friedrich Nietzsche Bagi pengandung agama Kristen, Natal merupakan momen istimewa yang dirayakan secara spesial melibihi perayaan apapun. Ordemen dan dekorasi-dekorasi khas, pohon Natal, biasanya pohon cemara di masa lalu, dengan lampu hias, bahkan dulu lebih kusung dengan lilin, center klaus dan bagian warna-warti, merah putih serta topinya yang khas, kandang domba, jerami, salju, saling tukar kado, dan lainnya. Saya masih ingat di masa kecil, setiap Natal, orang-orang berkeliling saling menunjungi, mengucapkan selamat dan bersuka cita. Para orang tua akan mengeluarkan minuman beralkohol terbaik yang disimpannya, untuk minum bersama dengan konco-konco, dan ibu-ibu membuat minuman anggur terbaik dari bahan lokal, serta beragam jenis kue dan makanan. Anak-anak berkeliling rame-rame dari satu rumah ke rumah yang lainnya memberikan ucapan selamat, sambil menikmati kue, minuman ringan, maupun hidangan yang disediakan tuan rumah. Natal akan menjadi sebuah pesta raya berhari-hari hingga tahun baru. Para sebuah biasanya tak habis-habis menceritakan rasa syukur atas kesehatan, sambil mengingatkan dengan nada teruh, bahwa mungkin akan menjadi Natal terakhir baginya. Natal berikut mengatakan hal yang sama, terus menerus hingga waktunya benar-benar tiba. Menjadi semacam rutinitas, sehingga saya menghafalnya sebagai semacam ritual. Menghadiri perayaan Natal berturut-turut di berbagai tempat, menghafal ayat-ayat emas, bermain drama atau membaca puisi Natal, cerdas cermat, adia Natal, bermain petasan, bakar kembang api, meriam bambu, dan sebagainya. Ya, siapa yang tidak merindukan perayaan Natal. Bahkan Friedrich Nietzsche, si pemburu Tuhan, Atheist, pun menyukai pesta Natal. You can't believe how much I am looking forward to Christmas. Wonderful Christmas. Sang Filsuf menulis kepada ibunya Francisca, dan sebagainya perempuannya Elizabeth, pada tanggal 5 Desember 1861, Natal membuat segalanya menjadi baik, di bagian Sang Filsuf. Tetapi pernahkah kita bertanya, sejak kapan pesta Natal bermula? Apa makna dari semua atribut Natal, mulai dari pohon, zinterklaus, aroma, jenis makanan dan minuman tertentu tersebut? Mengapa dirayakan secara istimewa? Meski asal-usul kata Christmas dari perasa Christus Maese atau Mass of Christ yang artinya Misa untuk Kristus, telah terlanjur menyebar secara jamak bahwa tanggal 25 Desember bukanlah tanggal persis kelahiran Yesus Christus. Bahkan, disebut-sebut tradisi perayaan Natal itu sendiri diambil alih atau merupakan pengaruh dari banyak tradisi non-Kristian. Saya mencoba menyebarkan sejumlah tradisi kuno yang sering dirujuk sebagai originalitas ritual Natal. sekadar untuk memahami kesimpang siuran sekitar kelahiran kabar baik itu, serta akhirnya juga memberikan penegasan tentang apa sesungguhnya Natal itu. Apakah orang Kristen merayakannya sebagai sebuah peristiwa spiritual yang sekaligus memiliki makna historis atau sekadar mengadaptasi mengadaptasi keyakinan-kekayakinan populer pada masa itu? Bagaimanapun, dengan memahami banyak referensi, tidak terhindarkan terjadi saling pengaruh antara banyak tradisi itu. Perayaan 25 Desember pertama kali dilakukan tahun 336 di era kekaisaran Romawi ketika Konstantin menjadi kaisar dan telah konversi menjadikan imperium Romawi sebagai negara Kristen. Dalam laman itu, diinformasikan juga bahwa terdapat banyak tradisi dan versi mengapa 25 Desember. Salah satu alasan yang mendekati adalah adanya kepercayaan bahwa Maria mendapatkan berita kehamilan pada 25 Maret. Itulah sebabnya sejumlah kaum merayakan Natal pada tanggal itu yang juga dikaitkan dengan dua keyakinan lain yaitu bahwa mereka meyakini dunia diciptakan pada bulan Maret kemudian Yesus diselipkan pada bulan yang sama. Kelompok mayoritas Kristen yang memilih perayaan di 25 Desember mendasarkan pada perhitungan sebagai bulan ke-9 sejak kehamilan Maria pada 25 Maret. Jadi dari 25 Maret ke 25 Desember itu pas 9 bulan. Bambang Nusena seorang telok yang bisa disebut memiliki otoritas dalam mempelajari sejarah gereja dan naskah-naskah asli kekristianan memberikan argumentasi meyakinkan bahwa tanggal 25 Desember merupakan hari kelahiran Yesus Kristus yang sesungguhnya autentik. Selain argumen kehamilan Maria di bulan Maret seperti di atas, menurut Bambang tradisi Romawi berkaitan dengan perayaan Saturnalia yaitu Dewa Pertanian yang kerap dijadikan rujukan seolah dia ambil alih Kristen itu muncul belakangan sekitar abad ke-3 Masehi. Sementara perayaan Natal sebagai kelahiran Kristus telah dimulai sejak awal abad ke-2 artinya tradisi perayaan Natal mendahului Saturnalia. Argumen ini masih menisahkan pertanyaan mengapa tidak dirayakan sejak Yesus masih hidup atau setidaknya sejak kekristianan awal pasca kematian Yesus. Kajian budaya mungkin akan memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. sebuah tradisi pagan di belahan dunia utara jauh sebelum agama Kristen membuat festival sekitar bulan Desember yang dilakukan sebagai momen terjadinya titik balik matahari musim dingin dimana pada masa itu malam lebih panjang dari siang hari-hari selalu menjadi waktu tersingkat antara matahari terbit dan terbenam perubahan terjadi pada tanggal 21 atau 22 Desember yang bagi orang-orang kafir itu berarti hari-hari akan mulai semakin terang karena siang lebih lama sementara malam menjadi pendek ini penanda pergantian musim guna mengekspresikan kegembaraan mereka mengadakan festival untuk merayakan kemenangan matahari atas kegelapan dan musim dingin pada perian itu mereka berpesta dengan membunuh hewan peliharaan yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun pesta juga dilengkapi minuman-minuman yang telah diseduh sejak musim gugur atau panen kadangnya menjadi momen perayaan dengan pesta makan dan minum sebelum sisa musim dingin terjadi tradisi pakan ini diduga memiliki jejak kuat dalam perayaan natal global pendekatan etnobotani atau the etnobotani of christmas dari christian prats dan claudia miller dalam tulisan mereka pagan christmas the plant spirit and the ritual at the origin of julitai memberikan persetif lain yang tak kalah menarik dalam tradisi pagan yule skandinavia kehidupan tergantung pada pohon pohon merupakan penghubung bumi jadi lewat akarnya dengan langit yaitu pucuk dan daun-daunnya dan memberi kehidupan dalam perspektif ini selebrasi natal menggunakan tumbuhan dari berbagai sudut dunia yang telah menjadi bagian sentral dari ritual natal setiap tumbuhan tergantung seperti ornamen berharga dari pohon dunia yang memberi kita rumah di alam senesta saat natal pohon cemara tetapi bukan satu-satunya pohon yang digunakan untuk natal berdiri kokoh dan padanya dilekati banyak cahaya penerang tergantung hadiah-hadiah di ranting-rantingnya makanan dan minuman tersedia secara merlimpah untuk jamuan semua yang tersedia itu bersumber dari pohon-pohon kehidupan kenyataannya pohon-pohon tidak hanya menyediakan bahan dentah untuk makanan tetapi dalam banyak kasus juga menjadi sumber enteogen dan afrodisiak serta obat-obat penyembuhan ini menunjukkan betapa hubungan manusia dengan pohon sangat mendalam bahkan ajaib karena tidak akan ada kehidupan tanpa pohon atau kebuhan natal telah merayakan pohon sebagai sumber kehidupan yang di era agama pagan yang lebih tua itu disembah dengan alasan yang sama singkatnya perayaan natal 25 desember beserta ornamen dekoratif dan kebiasaan-kebiasaan yang menyertainya merupakan campur aduk banyak tradisi antara lain festival komawi saturnalia yang dikaitkan dengan dies natalis solis infipi yaitu hari-hari matahari yang tak terkalahkan perayaan hanukkah atau kanisa yahudi festival yule dari skandinavia festival kwanza dari afrika dan terakhir kristmas kero dari amerika yang menekankan pada persekutuan dan penguatan hubungan kasih dalam keluarga termasuk juga festival perayaan untuk tumbuh-tumbuhan yang memberikan kehidupan bagi umat manusia semua kekayaan budaya yang menjadi akar perayaan natal serta kontroversi waktu perayaannya tidak pernah mengurangi hasrat merayakan tanggal 25 desember sebagai kelahiran kristus juru selamat dunia esensi merayakan sumber kehidupan autentik dan sumber keselamatan yang tiba melalui figur yesus kristus anak ala jauh lebih bermakna dari apapun seorang ateis macam mice pun melukiskan perayaan natal dengan perspektif yang kaya makna juga indah kristus how beautiful is the christmas tree right there before us its top crown by an angel it represents christ's family tree dari yang Tuhan itu sendiri adalah kerajaan. Bagaimana menjelaskan banyak panggungannya. Mereka mengatakan panggungan yang datang kepada orang-orang melalui kerajaan Kristus. Bagaimana mengecewakan panggungan panggungan. Mereka mengingatkan kami dari eksplosan dari keadaan. Seperti dikutip dari Oretz dan Muller dalam Friedrich Nietzsche autobiography from the years 1856-1869. Baiklah, kita telah melalui satu tahun dalam perjuangan dan pergumulan, sukses dan gagal, jatuh dan bangun, kalah dan menang. Sekarang kita mendapatkan kabar dari Padang Efrata, membawa berita surga tentang lahirnya cahaya. Kerana menerbitkan banyak harapan untuk menyambut tahun baru. Semoga perayaan Natal 2023 membawa kemenangan terang atas gelap, sukses atas gagal, bahagia atas kesulitan hidup, dan sebagainya. Mari kita rayakan Natal. Meski tidak dalam kemeriahan festival, melinkan dalam perlindungan dan kontemplasi. Seperti kata Nietzsche, CHRISTMAS MAKES EVERYTHING GOOD Bukankah pernyataan Nietzsche pun sebuah keajaiban? Angkat piala Tuhan Nietzsche, Selamat merayakan Natal 2023 dan menyosong tahun baru 2024. Terima kasih telah menonton!